Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya, Nurdin Hayrudin Dan pada kesempatan ini Saya akan membahas Satu topik tentang Pixel Buat saya semakin semangat untuk berbagi tips dan trik Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Terima kasih sudah subscribe dan selamat menonton Oke, jadi bermula dari pertanyaan di kolom komentar Bahwa saya diminta untuk membahas tentang Pixel Dan bagaimana cara memasang Pixel di website Jadi Pixel itu sebetulnya makhluk apa ya teman-teman semuanya Jadi buat teman-teman semuanya yang ingin bermain di Facebook Ads Tentu harus tahu apa itu Pixel Jadi teman-teman semuanya Perlu teman-teman ketahui Pixel itu adalah tempat Atau istilahnya itu kayak tabung kali ya Kalau kita langsung proyeksikan dengan benda itu kayak tabung Jadi di mana di tabung itu tempat arus lalu lintas pelanggan Atau konsumen atau audiens lah Jadi ketika teman-teman Pixel itu ditanam di website Jadi ketika ada orang mengklik website Atau kemudian mengklik produknya atau kontennya Kemudian memasukkan ke keranjang gitu ya Kemudian sampai ke check out Purchase atau donasi gitu ya Nah itu semua ada di tabung itu Nah di Pixel itu ter-record gitu ya teman-teman Jadi terekam Jadi sayang sekali buat teman-teman yang beriklan Tapi tidak menggunakan Pixel gitu ya Jadi nantinya sayang banget gitu ya Jadi kalau misalkan boncos teman-teman tidak akan punya apapun gitu ya Dan sekalipun closing teman-teman tidak menyimpan data untuk audiens itu di Pixel gitu ya Jadi istilahnya kalau menurut saya sih Pixel itu kayak tabung tempat arus lintas audiens gitu teman-teman Nah fungsinya buat apa? Fungsinya adalah ketika nanti teman-teman beriklan Kemudian ingin menarget kembali audiens yang pernah masuk gitu Atau terjaring di Pixel teman-teman Itu teman-teman bisa lakuin gitu ya So buat teman-teman wajib banget mengetahui tentang Pixel Dan bagaimana cara memasang Pixel di website gitu ya Oke kita simak caranya ini dia Halo guys ya balik lagi Dan kali ini sesuai dengan judulnya yaitu tentang Pixel Jadi bagaimana cara membuat dan memasang Pixel di website Jadi bukan hanya memasangnya saja tapi membuatnya juga seperti apa ya teman-teman Kita coba masuk dulu ke judul kita Disini ya Cara membuat dan memasang Pixel di Facebook di website Membuat Pixel ternyata ada di kolom komentar yang bertanya Bang bikin tutorial tentang Pixel Katanya gimana cara buat dan memasangnya Pixel di Facebook di website Oke sebelum next ke langkah-langkahnya Ini dulu teman-teman Jadi Pixel itu adalah tempat tercatatnya lalu lintas audiens Jadi teman-teman bisa dapat data yang view content Data lead, edit, chat, purchase, dan event-event lainnya itu melalui Pixel Jadi sayang banget kalau teman-teman beriklan tapi tidak punya Pixel Jadi nanti tidak punya audiens untuk dibikin custom Oke kita masuk Langkah membuat Pixel Facebook Jadi langkahnya seperti ini teman-teman Perhatikan ya Nah disini saya pakai akun baru gitu ya Nah langkah pertama-tama teman-teman masuk ke businessfacebook.com gitu ya Jadi masuk ke sini Teman-teman setelah di klik Maka teman-teman akan masuk ke tampilan seperti ini Kalau akunnya baru dan punya ada akunnya baru saatnya Nah nanti tampilannya seperti ini teman-teman Setelah seperti ini teman-teman silahkan klik add akunnya gitu ya Add akunnya di klik Nanti akan masuk seperti ini Jadi akan langsung masuk ke ads manager teman-teman gitu ya Nah setelah disini karena ini akun baru jadi tidak ada iklan ya Selanjutnya teman-teman ke sini ke menu ini Mungkin ada yang bertanya bang kok tampilannya beda ya sama yang saya Jadi paling bedanya disini aja ya di icon Tapi sebetulnya menunya isinya sama aja semuanya gitu ya Jadi langkah dan menu itu sama aja teman-teman Kalau di facebook ads gitu ya Jadi tidak masalah teman-teman tampilannya beda Atau sedikit berbeda Lebih ramping atau lebih elegan gitu ya Tapi intinya langkah sama ininya sama Nah selanjutnya teman-teman silahkan klik pengaturan bisnis Di sini atau di sini gitu ya Jadi teman-teman silahkan klik Nah setelah di klik teman-teman akan masuk ke sini Nah akan masuk ke pengaturan bisnis Gitu ya Jadi selanjutnya ke sini sih tepatnya Jadi teman-teman akan masuk ke sini Nanti itu ya tampilan awalnya Nah setelah itu teman-teman silahkan cari sumber data Atau data source kalau inggrisnya Nah ini sumber data Nanti gini nih Nah yang kayak gini nih Sumber data kemudian di klik Teman-teman silahkan klik pixel Silahkan klik pixel Nah nanti biasanya kosong nih Kosong itu kebetulan saya sudah bikin satu ya Nah setelah itu teman-teman silahkan klik tambahkan Klik tambahkan Setelah ditambahkan teman-teman silahkan kasih nama pixelnya Emang apa gitu ya Misalkan pixel Kaos Misalkan ya Karena memang Misalkan ini untuk kaos Nah silahkan masukkan url web teman-teman Ini opsional Boleh kosong Boleh diisi gitu ya teman-teman Nah setelah itu teman-teman silahkan klik lanjutkan Gitu ya Jadi setelah di klik lanjutkan Misalkan ini ya Saya coba Saya bikin ya Klik lanjutkan Nah setelah di klik lanjutkan Teman-teman tunggu beberapa saat loading gitu ya Nah setelah ini teman-teman Disininya pilihannya terus keluar bisnis saya Atau siapkan pixel sekarang Nah teman-teman silahkan klik siapkan pixel sekarang Nah setelah itu Maka teman-teman akan Dikasih pilihan ini Tambahkan kode menggunakan integrasi mitra Menambahkan ke situs web secara manual Instruksi email ke developer Jadi kalau teman-teman misalkan Websitenya tidak menggunakan template Langsung ya yang di install di cpanel Kayak wordpress atau dan sejenisnya Maka Kalau pakai wordpress dan lain-lain Diklik yang ini integrasi mitra Tapi kalau misalkan manual Pilih yang ini gitu ya Nanti harus edit lagi coding gitu ya Nah kalau ini untuk developer Kalau memang dia Websitenya itu custom gitu ya Nah karena Saya disini disclaimer nya Menggunakan wordpress Jadi klik ini wordpress ya teman-teman Jadi integrasi mitra dipilih Nah setelah itu teman-teman Di sini akan dipilih Di banyak pilihan ya Karena saya menggunakan wordpress Kita coba Cari wordpress nya Bawah Bisa pakai tab ya Menutap di Ini keyboard Nah wordpress Teman-teman kemudian klik Wordpress nya Kita tunggu Nah disininya Teman-teman bisa Select fitur ya Fitur yang kamu ingin Include ke wordpress gitu Jadi Teman-teman bisa di klik Ini ya Jadi atau boleh Tidak juga Itulah lanjutkan Teman-teman jangan dulu Klik lanjutkan Tapi unduh dulu Nah ini adalah Plugin nya Yang dikasih oleh Untuk nanti plugin nya ya Untuk plugin facebook pixel nya Teman-teman klik unduh Nah setelah diunduh Nanti akan ke download Nah ini Nah setelah itu teman-teman Silahkan klik lanjutkan Nah kemudian nanti Sama facebook akan dikasih Tahu langkah-langkahnya gitu ya Tapi karena lama Saya akan langsung kasih tau Nah itu Ini langkah membuat Ini ya Cara membuat Pixel nya gitu ya Jadi ini silahkan di capture Takutnya lupa gitu ya Jadi 1 2 3 capture Oke Nah selanjutnya kita Tadi udah beres ya Cara membuatnya Selanjutnya Bagaimana memasangnya di Website teman-teman ya Jadi masuk ke plugin Klik plugin Setelah klik plugin Silahkan tambah baru Diklik ya Klik tambah baru Nah setelah di Klik tambah baru Kemudian klik Tunggah plugin Nah teman-teman Sini Choose file itu Pilih filenya yang tadi Sudah didownload ya Tadi kan sudah didownload Ini nih Nah silahkan dipilih Kemudian setelah dipilih Tadi dimana ya File nya Di file download ya Oke Nah ini Setelah itu silahkan di open Nah setelah di open Teman-teman tinggal klik install Jadi setelah klik install Maka otomatis akan Masuk ke website Gitu ya Kayak gitu Dan setelah Masuk terinstall Maka teman-teman tinggal klik setting Di plugin nya Di plugin nya Klik setting Lalu kemudian Masukkan ID pixel nya Nah ID pixel nya Yang mana ID pixel nya Yang ini teman-teman Jadi teman-teman tinggal ikuti Ini aja ya Lanjutkan Lanjutkan Nanti di Dibantu sama facebook nya Dilihatin cara Install nya Nah gitu ya Maka Nih ID pixel nya yang mana Yang ini teman-teman Jadi disalin aja langsung Nanti dimasukkan Begitu teman-teman Jadi itu langkah Membuat pixel facebook Ads Dan memasangnya Di website ya Jadi semoga bermanfaat Dan sampai ketemu Di video selanjutnya Itu dia cara Untuk memasang pixel Di website teman-teman Dan ini khususnya Untuk pengguna wordpress Gitu ya Jadi sebetulnya Ketika teman-teman Ada di pixel itu Bisa ditanam Dimana aja Nanti tinggal Dipilih Apa partner nya ya Apakah itu di wordpress Atau di yang lain Atau di yang lain juga Nah buat teman-teman Yang penasaran Bagaimana cara Membuat custom audience Silahkan Tonton video saya Tentang cara Membuat custom audience Yang pasti Di video ini Saya hanya menjelaskan Tentang Cara memasang pixel Di website Gitu ya So terima kasih Buat teman-teman Yang sudah menonton Sampai selesai Jangan lupa di like Jika sekiranya bermanfaat Dan jika teman-teman Punya pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa Dan nanti Saya akan coba bahas Sampai ketemu Di video selanjutnya Saya Nurdin Assalamualaikum Ma'atulahi wabarakatuh